Intro Halo, kembali lagi bersama saya Robby di channel RobbyTV Kali ini saya akan memberikan tutorial anti lag di PES 2018 Nah ini gejalanya itu ada 2 Karena nomor 1, biasanya ada gejalanya itu frame rate sudah cukup rata-rata Kayak 35 fps ke atas, tapi kok kaku Nah tapi yang kedua, itu gara-gara emang spek PC kitanya emang kentang gitu Di bawah system requirement, kesannya maksa Tapi gak apa-apa Kali ini mungkin tutorialnya cocok buat di PC kalian Kita coba aja sekarang ya Nah alat yang dibutuhkan yaitu Nah PES 2018 anti lag Bisa di download, cek aja di deskripsi ada linknya Nah kalau sudah di download Kita buka folder download Ya tempat downloadnya dimana Oke, nah ada PES 2018 di lag Kita ekstrak sini Nah ini kita buka folder PES 2018nya Anti lagnya ini Nanti ada dalamnya ada data Nah di dalam folder data Nanti kita menemukan data CPK Yaitu DT00X64 Nah nanti sekarang kita buka dulu folder PES kalian Di data Pro Evolution Soccer Nah disini Kita buka folder data Nah Sebelum kalian Copy paste ke folder data ini Pastikan kalian mau buat backupnya dulu Yaitu Yaitu Kan sekarang target kita itu DT00X64 Yang originalnya kita rename Jadi Ini kita main aja Mau bebas lah Yang penting artinya ini Backup Enter Nah sekarang kita buka tadi ke download lagi Nah sekarang kita copy Disini Copy Buka lagi folder PES kalian Nah disini kita paste baru Nah sesudah dipaste Sekarang kita buka Setting paste nya Nah Pro Evolution Soccer 2022 setting nya Nah kita buka Supaya tutorial ini Berjalan dengan lancar Salah satunya yang harus diwajibkan adalah Resolusinya harus 1280 x 720 Atau setting yang paling rendah lah Gitu Nah Kalau misalnya kita pakai Resolusi lebih dari ini Tutornya ini gak bakal Work gitu Gak bakal berhasil Boleh disamain Ingame 60 Replay and Demo nya 60 Kalau sekernya udah Silahkan di OK Nah sekarang Kita buka PES nya Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa di